When you hit that shot, you were jumping up and down in your little layers in the hot sun. Oh my god. Hello, Bray. Balik lagi di Singkat Cerita. Bayangin nih, kalau di sekolah kalian ada guru matematika yang super seksi. Dan ternyata guru seksi tersebut suka juga ke kalian. Dan ngajak kalian untuk mantep-mantep. Pastinya enak ya, hehehe. Tapi hal itu cuma ada di film-film. Gak usah ngimpi, kalem-kalem. Nah, kayak film yang mau kita bahas kali ini, yang judulnya That's My Boy. Film ini dirilis pada tahun 2012, dan jadi salah satu film terbaiknya Adam Sandler pada waktu itu. Yang nantinya bakal jadi tokoh utama dalam film ini. Tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita bahas ceritanya. Film akan dibuka dengan memunjukkan tokoh utamanya, yaitu Donnie yang sedang berbincang dengan dua temannya. Donnie bilang kalau dia ini pengen punya pacar cewek seksi, dan harus lebih tua darinya. Di sisi lain, ternyata datang seorang wanita seksi yang aduhai, hehehe. Yang tidak lain adalah guru Donnie sendiri. Dan si Donnie yang gak punya adab ini langsung ngegoda guru tersebut. Yang menyebabkan si Donnie dapet hukuman. Tapi pas lagi dihukum, si Donnie ini bukannya dapet hukuman. Tapi malah balik digoda sama gurunya ini. Hmm, sedap. Dan si gurunya ini akhirnya ngajar si Donnie buat begituan. Hari-hari pun akhirnya dilalui Donnie dengan terus beduaan sama gurunya ini. Sampai akhirnya mereka ketauan lagi begituan di sebuah acara sekolah. Nih, kalian denger sendiri. Anehnya si Donnie yang udah ketangkep bahasa ini bukannya dapet hukuman. Tapi malah dapet sambutan meriah dari para temannya. Emang lagi yang orang. Akhirnya karena perbuatannya tersebut, guru Donnie ini disidang dan dapet 30 tahun hukuman penjara. Tapi ternyata si guru Donnie ini udah hamil. Dan gurunya ini nyuruh si Donnie untuk selalu ngejaga dan ngurusin anak mereka selagi dia di penjara. Singkat cerita, scene pun berpindah pada 30 tahun kemudian. Di sini kita diliatin Donnie yang udah tumbuh dewasa. Dan memiliki kehidupan yang suram, pengangguran, dan punya banyak utang. Dan di sini pun Donnie memiliki tunggalan pajak sebesar 50 ribu dolar. Dan jika pajak tersebut gak dibayar, Donnie ini bakal dipenjara dalam waktu satu minggu lagi. Si Donnie yang kebingungan pun akhirnya curah ke temannya, si penari seksi ini. Hei, seksi. Di sini temannya Donnie bilang ke Donnie untuk coba minta uang ke anaknya. Yang sekarang udah tumbuh dewasa. Dan nama anaknya ini Han. Diceritain kalau anaknya Donnie ini sekarang udah sukses dan bakal nikah dalam waktu seminggu lagi. Di sini, Donnie sebenarnya udah gak mau untuk ketemu sama anaknya. Tapi akhirnya Donnie ini mau setelah dijanjiin 50 ribu dolar kalau dia bisa ngebawa anaknya ini ketemu sama ibunya. Yang nantinya kisah tersebut bakalan dijadiin sebuah acara TV show. Di sisi lain, kita akan diliatin si Han alias anaknya Donnie sama gurunya tadi yang lagi makan bareng keluarga tunangannya. Nama tunangannya ini Jamie. Dan di sini ada ayah dan ibunya Jamie, serta adiknya Jamie seorang tentara yang namanya Chad. Dan di sini, si Han ternyata merubah namanya menjadi Todd. Karena ia malu dengan masa lalu ayah dan ibunya. Dan waktu lagi makan, tiba-tiba ada bel bunyi. Dan pas dicek, orang tersebut adalah Donnie. Setelah Donnie masuk, si Todd pun akhirnya kaget setengah mati. Si Todd akhirnya harus menjelaskan ke keluarganya tentang siapa si Donnie ini. Tapi si Todd yang malu akhirnya bilang, kalau Donnie ini cuma sahabat lemahnya aja. Setelah selesai makan, mereka pun masuk ke sebuah kamar. Di sini si Todd marah ke Donnie karena si Donnie ini adalah ayah yang buruk. Si Todd bahkan gak bisa naik sepeda, karena perilaku bego ayahnya yang dulu kerjaannya cuma mabuk doang. Dan akhirnya si Donnie tiba-tiba bilang, kalau alasan dia datang adalah untuk ngajak si Todd ini ketemu sama ibunya yang ada di penjara. Karena ibunya ini lagi sakit dan bentar lagi bakal meninggal. Jadi di sini si Donnie masih bohong tentang tujuan sebenarnya. Setelah sedikit cek cok, mereka pun akhirnya turun untuk menghadiri sebuah pesta. Dan secara mengejutkan di sini si Donnie berhasil menarik perhatian dari orang-orang yang hadir di sana. Setelah dapet perhatian, Donnie pun langsung ngajak mereka buat main baseball. Tapi si Todd ini ternyata cupu dalam semua olahraga. Dan pas bolanya diarahin ke si Todd, si Todd ini langsung tumbang. Malam harinya, si Donnie lagi-lagi kumpul bareng cewek-cewek manja. Sedep nih Donnie. Dan pas si Donnie ini bangun, si Donnie gak sengaja bikin kaget cewek-cewek di sana. Singkat cerita, si Donnie akhirnya masuk ke dalam rumah dan gak sengaja ngeliat Todd yang lagi cek cok sama Jamie. Donnie akhirnya memutuskan untuk masuk ke kamar Todd. Dan sedikit menghibur anaknya ini dengan cara, ya, gelut-gelut manja. Si Chad alias adiknya Jamie yang gak sengaja liat hal tersebut pun langsung nantangin Todd buat bertarung. Sebenarnya si Chad ini dari awal selalu gak seneng gitu sama Todd. Yang nantinya kita bakal tau alasannya di akhir film. Singkat cerita, mereka pun selesai bertarung dan siap-siap untuk tidur. Eh, bukannya tidur, si Donnie ini malah nyiapin tisu buat mau begituan. Hehehe, lo tau lah. Dan kocaknya, si Donnie ini pake fotonya si Oma, alias neneknya Jamie. Ya, ya gitu deh. Esok harinya, Todd dan keluarga pergi ke sebuah gereja untuk dapet restu nikah dari seorang pendeta. Tapi begonya, si Todd ini tiba-tiba emosi karena si pendeta ini salah ngomong. Yang akhirnya terjadi pertarungan antara Todd dan pendeta tersebut. Dan karena si Todd ini cupu, dia akhirnya KO. Setelah selesai, seluruh keluarga Jamie akhirnya emosi ke si Todd. Atas perbuatan begonya tersebut. Tapi disini ternyata si Donnie ini sedikit ngasih masukan ke keluarganya Jamie. Yang bikin mereka tersentuh. Dan akhirnya Todd pun dimaafkan. Disini si Todd kelihatan berterima kasih gitu sama ayahnya. Walaupun gak diucapin secara langsung, tapi hal itu bisa kelihatan dari gestor tubuhnya Todd. Singkat cerita, pernikahan pun dilanjutkan. Dan kini mereka akan melangsungkan pesta bujang alias pestanya cowok-cowok sebelum nikah. Tau kan ya? Nah, di pesta bujang ini Donnie ngebawa Todd dan keluarga ke klub langganannya. Mereka yang selama ini hidupnya selalu stres dengan pekerjaan dan masalah keluarga pun akhirnya bisa terbebaskan di pesta bujang ini. Mereka akhirnya minum-minum sampai bego. Setelah puas, mereka pun akhirnya pulang. Tapi disini si Donnie nahan Todd untuk gak pulang dulu, biar mereka bisa ngeluangin waktu berdua sebagai ayah dan anak. Dan secara mengejutkan, mereka ternyata having a good time. Disini bener-bener kelihatan kalau mereka ini saling sayang. Bahkan si Donnie akhirnya ngajarin anaknya ini cara naik sepeda. Setelah sedikit pepesta, mereka pun akhirnya pulang. Dan ternyata, waktu si Donnie ini mau tidur, dia udah ditunggu sama neneknya Jamie. Yang tadi fotonya dipake Donnie buat gitulah. Si neneknya Jamie pun ngegoda Donnie buat... Dan maka terjadilah. Esok harinya, setelah si Donnie bangun, dia tiba-tiba dapet telepon dari si Todd Yang ternyata, si Todd ini lagi dalam perjalanan buat ketemu ibunya, yang lagi di penjara Dan si Donnie pun panik, karena takut kebohongannya ini terungkap Tanpa lama-lama, Donnie pun langsung berangkar mengejar si Todd Singkat cerita, akhirnya mereka pun nyampe di penjara Dan tiba-tiba, datang seorang cewek seksi yang aduhai Yang tidak lain adalah guru yang tadi kita lihat di sinawal Dan mereka pun akhirnya ngobrol kayaknya sebuah keluarga Tapi, waktu mereka ngobrol tanpa diduga datang sebuah tim TV Yang akhirnya ngasih tau si Todd, kalau ayahnya ini ngajakin Todd ke penjara cuma buat duit aja Bukan karena ibunya sekarat Disini Donnie udah berusaha ngasih tau Todd, kalau dia bakal cancel duit TV itu Karena dia bener-bener sayang sama Todd Tapi si Todd yang udah terlanjur kecewa akhirnya pergi Singkat cerita, si Donnie pun akhirnya diusir dari rumahnya Todd Tapi, waktu Donnie lagi beres-beres, dia gak sengaja ngedengar suara Jamie Yang lagi teleponan sama selingkuhannya Nah, Donnie yang gak mau anaknya ini diselingkuhin Akhirnya ngasih tau si Todd, kalau Jamie ini udah selingkuh Eh, sayangnya, si Jamie ngakunya kalau yang dia telepon ini cuma wedding planner aja Yang ngurusin pesta nikahan mereka Si Donnie yang udah buat onar pun akhirnya bener-bener diusir dari situ Si Donnie yang hidupnya udah bener-bener ancur pun akhirnya nyusirin Jamie ke hotel Cuman buat minta maaf aja Seenggaknya dia berharap bisa dimaafin deh Eh, tapi pas baru nyampe hotel, si Donnie ini malah denger suara sedep yang gak asing gitu Nih, kalian denger deh Si Donnie yang penasaran akhirnya nyelinap masuk ke kamar tersebut Tapi, pas dilihat si Jamie ini ternyata lagi sedep-sedep sama adiknya sendiri Eh, jijik sumpah Disini si Jamie beralasan kalau hal tersebut merupakan kebiasaan yang udah mereka lakuin sejak ABG Eh, nah Jadi ini alasan kenapa dari awal si Chad ini keliatan gak suka gitu sama si Todd Ternyata karena daui cemburu Tanpa banyak lama, akhirnya si Donnie berniat ngasih tau Todd Yang sebenarnya terjadi Tapi, akhirnya disini si Jamie ngasih duit 50 ribu dolar Biar si Donnie ini bisa tutup mulut Dan si Donnie yang bener-bener lagi butuh duit pun akhirnya nerima aja waktu duit Singkat cerita, pernikahan pun berlangsung Dan di sisi lain, kita diperlihatkan si Donnie yang lagi merenung di rumahnya Dan setelah dapat sedikit ilham Si Donnie pun akhirnya memutuskan untuk nyusirin Todd ke pernikahannya Dan ngasih tau sebenarnya apa yang terjadi Gak lama setelah itu, si Donnie pun akhirnya nyampe disana Dan disini Donnie jujur ke semua orang Kalau dia adalah akhirnya si Todd Disini pun si Donnie sekaligus ngacem ke Jamie Untuk ngasih tau ke Todd tentang apa yang udah terjadi semalam Atau Donnie bakal ngasih tau ke semua orang disana Akhirnya, tanpa pilihan lain Mungkin Jamie pun ngebisikin ke Todd tentang hubungan terlarangnya dengan Chad, adiknya Dan akhirnya si Todd merasa jijik bersama semua orang disana Yang bikin pernikahan tersebut batal Akhirnya si Todd berterima kasih ke ayahnya ini Karena udah nyelamatin dia dari cewek gak bener Dan udah, bubar-bubar, filmnya udah beres Nah, gimana nih filmnya? Seru dan menggugah bukan? Hehehe Secara garis besar, film ini memiliki cerita yang cukup simpel Yaitu mengenai seorang ayah yang berusaha untuk menjalin kembali hubungan baik bersama anaknya Dengan diselengi komedi-komedi dewasa Walaupun film ini bukanlah film terbaik yang pernah dirilis Tapi film ini mungkin akan cocok untuk kalian yang menyukai film dengan gede komedi dewasa Dan untuk kalian yang suka film-film semacam ini Bisa langsung kasih like dan komen di kolom bawah Sekian video kali ini dan goodbye Sub indo by broth3rmax